Kembali di Jurnal Pagi Pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Rio Haryanto gagal meraih hasil maksimal pada hari terakhir tes pramusim Formula 1 2016 di sirkuit Katalunya, Barcelona. Karena mengalami insiden memasuki jam kedua sesi sore hari Kamis. Harapan Rio Haryanto untuk meraih hasil maksimal di hari keempat atau hari terakhir tes pramusim Formula 1 tidak tercapai. Karena mobil pebalap Manner Racing ini menabrak susunan ban pembatas lintasan saat melewati tikungan keempat. Untungnya, Rio tidak mengalami cedera. Namun mobilnya harus diangkut dengan truk saat kembali ke pit. Insiden serupa juga dialami pebalap khas Esteban Gutierrez dan pebalap Renault Kevin Mayusen. Dari hasil uji coba di hari terakhir ini, Rio tertahan di urutan ke-11. Dia menyelesaikan 51 lap dengan putaran terbaik 1 menit 28,266 detik. Sementara di posisi pertama masih dipegang Kimi Raikkonen dari Ferrari. Raikkonen mencatat putaran terbaik 1 menit 23,477 detik dengan ban ultrasoft yang dibuat sebelum jeda makan siang. Sedangkan Daniel Fiat dari tim Red Bull menempati posisi kedua tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 24,293 detik.